Jalan yang terbangun tersebut Namun anggaran yang direncatkan itu sekitar 3,1 miliar Jadi itu termasuk untuk Terusunan dokumen lingkungan Termasuk untuk Perses perizinan Itu 3,1 miliar Untuk tahun 2020 ini Nah dari anggaran tersebut Saat ini belum ada yang terguna kapan Belum ada yang terguna kapan Nah kenapa kemudian Belum ada anggaran yang keluar Tapi sudah ada penggunaan Nah jadi untuk pembangunan persenang ini Kita menggunakan Pekerjaan secara Sokolat itu dua Itu kerjasama dengan Bintang Bintang Siali Dalam ini dengan Untuk sementara penggunaan Dana itu Ada dari Desa Jadi tadi tinggal kita bagian Kalau memang sudah Sudah dilakukan Permohonan percayaan oleh PPK Sudah ada itu Nah jadi itu Untuk kondisi Di lapangan sekarang Sudah ada Jalan sudah dibangun Tapi Anggaran belum Belum keluar Belum ada percayaan Jadi masih dari Desa Nah ini yang Dibuat Antara kaitingan Apa yang disampaikan oleh Rekan-rekan dari Al-Sentani Nah untuk Pembangunan jalan Polos Tengah ini Memang tidak muncul Secara Tertulis itu di dalam Pekda Nomor 6 tahun 2019 Perubahan Perubahan Perbedaan Nomor 9 tahun 2011 Tentang 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 Karena memang Untuk Pembangunan jalan Polos Tengah ini Ada Wadahnya Sebetulnya Di Pasal 43 itu Di perwujudan Ayat 4 Ada Pembangunan Dan peningkatan Jalan Desa Jadi apa yang disampaikan Tadi memang Disitu Yang pasal 10 Disitu Tidak termasuk Kedalam Jalan Desa Jalan Polos Desa Dan Jalan Kabupaten Kalau ini kan Sudah Jalan Yang Sebagian Sudah Ada Dan Seperti Yang Sekarang Direcanakan Itu Itu Jalan Baru Orang Orang Itu Kan Ada Sebagian Yang Sudah Ada Jalurnya Dan Ada Yang Baru Tapi Untuk Jalan Polos Desa Yang Cicilau Banjiruang Ini Memang Dasarnya Adalah Tadi Abang Sampaikan Oleh Bapak Duga Usulan Dari Deguan Desa Dari Sukampuni Dan Uang Menjaya Ini Mengan Pak H Saya Ketemu Langsung Dengan Orang Saya Sudah Di Atas Saya Dipanggil Lagi Pak Cama Diminca Turun Kebawah Di Bawah Saya Malah Setengah Di Demo Di Demo Ada Empat Kepala Desa Cama Ada Pasang Ramil Ada Konsek Di Sana Meminta Tertutup Kaget Saya Kalau Ada Perjataan Musa Sebelumnya Itu Perjataan Musa Semua Lurah Sana Rolang Pak Komun Jaya Kandong Malah Jauhnya Jaya Makin Mereka Khawatir Sekali Agak Aneh Begitu Jadi Kontradiksi Begitu Terus Memang Kalau Wilayah Situ Terus 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 Saya dulu pernah Jadi Petani Prambah Hutan Ya Pak Ya Pak Itu sangat Bahaya Terus Di Dirama Itu Sudah Masuk Kopi Jaya Sena Itu Daerah Apokrasinya Sangat Berat Gitu Ya Kalau Itu Buka Jalan Sekarang Saja Itu Cikajang Barangkali Sudah Bisa Rasakan Mulai Langganan Banjir Cikedul Sudah Mulai Langganan Banjir Kalau Ada Pesan Itu Langganan Banjir Sekali Saya Kira Efeknya Akan Akan Besar Sekali Apalagi Di Bawah Kita Punya Mikro Hidro Ada Dua Kalau Tidak Saya Salah Jalur Cikajangan Itu Kalau Itu Dibuka Saya Pikir Kalau Petani Sayur Seperti Saya Apa Ya Itu Suka Sekali Sangat Gembira Kalau Itu Dibuka Karena Petani Petani Sayur Sangat Happy Kalau Dikasih Dataran Tinggi Begitu Dikasih Jalan Tapi Akibatnya Saya Pikir Ya Coba Tanya Ini Pak Dari Perhutani Itu Pencurian Kayu Itu Pasti Tidak Ada Jalan Saja Pak Itu Ngebang Itu Sampir Setiap Hari Tidak Dikeluarkan Kayunya Itu Disitem Aja Disana Di Peem Pak Petani Padahal Ongkos Berapa Tapi Maksakan Tapi Apalagi Kalau Dibuka Jalan Ya Wasalam Tinggal Berapa Persen Saya Kira Pembelum Pembelum Bunges Atau Cik Mencani Saya Didaulat Oleh Semua Kepada Sapa Tapi Anehnya Pak Pacamat Itu Yang Meminta Kita Ya Jangan Bikin Berita Acara Pak Menolak Itu Biar Saya Anggota Komisi 2 Saya Panggil Aja Ke PUPN Yang Kata Ruangan Sebagainya Eh Buahan Yang Berikutnya Salat Mbak Lel Pak Katanya Semua Desa Mendukung Ya Gimana Dari Samet Ini Memutar Balikan Pantap Ya Pak Ya Ini Mempun Ada Pasta Di Depan Kami Mereka Di Depan Mak Wanda Ingin Untuk Tapi Begitu Disini Mungkin Agak Dimarahi Berubah Sikap Padahal Saya Mendengar Sekali Dari Pak Kapol Saya Pada Wanda Itu Dari Padahal Bahkan Di Jalan Ya Kita Sudah Mau Pulang Ayo Pak Kita Lihat Kesana Wah Apalagi Kalau Dibilang Sama Pak Budi Saya Juga Tidak Peduli Punya Siapa Punya Siapa Ya Itu Walaupun Ceritanya Kan Wah Wah Bisa Wah Gitu Saya Loh Gitu Ya Loh Loh Gitu Gitu Tapi Saya Tidak Peduli Dengan Itunya Yang Jelas Kalau Saya Satu Memang Aturan Aturan Tidak Ditengkong Bahaya Bahasa Pulgarnya Ajalah Kalau Saya Bahasa Pulgarnya Ajalah Bilangnya Teknokratis Tidak Secuil Pun Data Teknokratis Yang Kalau Menurut Saya Tidak Usaha Saya Hitung Loh Saya Mbak Poe Di Senyawa Terayak Loh Gitu Gak Usah Dibuktikan Karena Kita Tau Barang Masuk Keluar Paling Barang Perhutanan Barang Perhutanan Ya Harusnya Yuksel Memang Diamankan Itu Gak Boleh Keluar Barang Disitu Bukan Hutan Meruk Biasa Kira Ini Ada Di Perhutanan Hutannya Semua Ngapain Barang Gak Dikeluarkan Harusnya Dipelihara Kalau Ngomong Teknokratis Sederhana Itu Hutan Minum Sudah Teknokratis Boleh Buka Sudah Selesai Ini Mau Dibuatkan Jalan Ini Cukup Barat Kalau Dari Kami DPRD Saya Kira Saya Mohok Diri Tawan Tawan Apalagi Saya Dari Nabil 4 Sangat Berketendingan Kalau kami Tidak Tidak Ini Mungkin Tambahan Ini Juga Disampaikan Ada Juga Memang Betul Apa Maksudnya Mungkin Beda Pas Dari Dewan Kesana Dan Kami Kesana Ini Agak Berbeda Buktinya Untuk Tahun 2020 Jadi Ada Usul Untuk Lanjut Pemangunan Saat Musrembang Nanti Dari Buktinya Bisa Menjelaskan Jadi Tetap Ada Usulan Untuk Lanjutan Pemangunan Dari Cilawo Dan Bangun Jaya Itu Yang Kami Dapatkan Data Terkait Dengan Pemangunan Hucu Ya Pak Ya Pada Saat Rapat Menolak Semua Laporan Musrembang Jadi Ada Aneh Ada Apa Gitu Ini Sangat Mudah Sekali Karena Kita Berberapa Pak Iman Ya Kita Semua Daki Empat Hadir Ya Ini Saya Nanya Ini Ke Bagian Perencanaan Tadi Ya Pak Peda Peda Ini Jawabannya Maaf Ya Ini Diskusi Ya Kita Subjek Semuanya Pak Ya Tidak Objek Kita Subjek Semuanya Sangat Ini Perencanaannya Gimana Pak Bapak Tidak Melihat Akuran Yang Ada Atau Gimana Bapak Memang Asal Bapak Senang Saja Ini Tolong Karena Pengaparan Yang Anda Sampaikan Itu Saya Pikir Anda Tidak Menghantikan Kaedah Hukum Yang Ada Terus Kedua Kepada Sekretaris PUPR Tadi Kalau Berbicara Pembangunan Ada Payung Hukumnya Pasal 43 Pasal Yang Mana Pak Coba Sebutkan Itu Dari Undang Yang Mana Karena Itu Klasifikasi Jalan Ini Ada Di Ratuan Pembelian Nomor 34 Pasal Pasal Itu Jalan Desa Atau Jalan Kabupaten Karena Itu Menghubungkan Menghubungkan Antal Kecamatan Pak Jadi Jangan Salah Persesif Jangan Asal Bunyi Mohon Maaf Terus Tadi Berbicara Bapak Itu Tunduk Dan Patu Saya Sebagai Warga Negara Ini Ini Perda Pak Ini Perda Perda Kok Kekuatan Perda Kalau Begitu Saya Bisa Mengingatakan Nama Rakyat Nggak Bangun Tempat Lokalisasi Prostitusi Bisa Berenang Dada Sarnati Rakyat Tanpa Mengindahkan Kaidah Kaidah Hukum Jadi Ngomong Itu Yang Benar Ngomong Itu Harus Punya Dasar Dasarnya Dari Mana Dasarnya Ini Dipaksakan Terus Artinya Pembangunan Ini Telah Dilaksanakan Sekalipun Belum Dari Dari Nilai 3,1 Belum Ada Uang Yang Keluar Artinya Belum Tidak Berarti Itu Tidak Terjadi Pengaburan Karena Dilaksanakan Oleh Uang Rakyat Juga Oleh Anggaran Dana Desa Kurudigantian Itu ada Kehugian Yang Harus Dipertanggungjawabkan Jadi Mohon Kepada BAPEDA Dan PUPR Itu Dasar Hukumnya Untuk Barusan Menyebut Dihentikan Lur Sementara Ini Dasarnya Dari Mana Karena Kalau saya Dasarnya Ini Jelas Karena Undang-Undang Itu Ada Hirarkinya Ada Derajatnya Jadi Jadi Jangan Masih Ngomong Saya Bukan Anti Pembangunan Kalau Misalnya Ini Pendak Garut Pendak Garut Memaksakan Akan Dibangun Jalan Polos Tengah Rubah Dulu Perdanya Bikin Perubahan Perda Sebenarnya Yang Telah Dilakukan Bikin Perubahan Perda Perda Ini Perda Hampir 7 Tahun Ini Pada Nomor 6 Maka Biaya Dari Dokumen Dari Dokumen 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 Itu Bisa Dibuat Pertama Salah Pertanya Adalah Kesempurna Dengan Pasar Ruang Dan Dalam Terakh Yang Terima Sudah Ada Surat Dari UPR Pertanyaan Pertama Kedua Kali Kalau terkait Dengan IPPKH Sesuai Dengan Termen 27 Kemudian Termen LH Nomor 7 Pemberu 19 Tentang IPPKH Disitu Dasar Satu Sarat Pengajuan IPPKH Adalah Harus Dilapaki Dengan Dokumen Amal Atau Pak IPPKH Itu Apa Dijelaskan IPPK Itu Ijin Pinjam Mempakai Kawasan Hutan Dalam hal Ini Yang Memiliki Kemanahan Menurutkan Ijin IPPKH Adalah Memudah Hutan Dan Hal Hal Sudah Mengajukan IPPKH Itu Membesakir Dan Dalam Proses IPPKH Ada Tahapan Misalnya Sekarang Lakukan Tapal Batas Itu Dan Hal Ini Dilakukan Tapal Batas Di Tahapan Tahapan Itu Pembangunan Lakukan Sekarang Di Tahapan IPPKH Belum Ketahap Tadi Pengkruksi Lapangan Seperti Itu Dan Di Kedua Hal Tersebut Di Bermen 27 Bermen 7 Wajib Adanya Dokumen Lingkungan Seperti Itu Jadi Artinya Dokumen Lingkungannya Terus Dibuat Dilaksanakan Tadi Untuk IPPKH Ketika Mengajukan IPPKH Dia Wajib Berhasil Dengan Dokumen Lingkungan Kalau Dibuat Dokumen Lingkungan Laku Partinya Mengajukan Apa Ada Kepersyaratan Dingkata Dalam Termen Seperti Di Termen 27 Termen Seperti Artinya Kondisi Saat Ini Tentang Amdal Tersebut Bagaimana Pak Dan Terangka Acuan Yang Harus Kita Dibuat Untuk Penggelen Pemeriksaan Apakah Terangka Acuan Tari Tari Dampak Yang Kita Lakukan Analisa Lebih Jauh Kita Ukur Lebih Jauh Dampak Positif Dampak Negatif Nah Itu Nanti Di Proses Setelah Terangka Acuan Ini Jadi Kalau Dari Dewan Menyatakan Kenapa Tidak Terukur Dalam Pengumuman Karena Akan Mengelomba Itu Baru Tahap Di Public Hearing Itu Wajib Disebutkan Perkiraan Dampak Saya Saja Yang Akan Seperti Nanti Ada Proses Pemikirin Pengumuman Terangka Acuan Nanti Perjalami Di Andal Jadi Apa Apa Saja Untuk Meningkatkan Dampak Positif Dan Bagaimana Mengendalikan Dampak Negatif Seperti Itu Jadi Rangkaian Proses Ambar Seperti Itu Jadi Kalau Sisi Proses Ambar Kita Baru Di So Lir Taram Taram Gitu Kan Memain Pemusun Terangka Barusan Pak Indra Ada Rekomendasi Dari PUPR Dari Tata Ruang Seperti Apakah Isi Rekomendasi Tersebutan Yang Tadi Sampai Disampaikan Pak Setis Yang Pertanya Pertanyaan Di Mertinya Ada Dokumennya Di Bapak Gitu Kan Iya Di Kerajaan Dokumen Kerajaan Ada Ada Di Lampiran Artinya Ada Dokumen Karena Pandangan Dokumen Menurut Masyarakat Awam Adalah Artas Ayat Tulisan Gitu Kan Oh Iya Dokumen Rekomendasi Tipe UPR Ada Dokumen Tapi Tidak Bawa Beranggitu Iya Tapi Dikam Dokumen Terangka Cua Ini Pak Dikam Sekitar 2 Kilo Iya Tapi Enggak Dibawa 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 Dari Kawan Kauan Menanyakan Dari Kawan Dibawa Iya Ada Tapi Tidak Dibawa Dibawa Silahkan Terima kasih Pak Dewan Barusan Ini PUPR Barusan Sudah Mengeluarkan Rekomendasi Untuk Dibuatkan Amdal Dari RPRW Ini Enggak Melihat Ini Halo Enggak Melihat Ini PUPR Enggak Lihat PERDA Ini Ya Enggak Melihat Dari Mana Makanya Tadi Saya Tanyakan Dasar Hukum Yang Mana Yang Mana Pasal 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 Kita Diskus Ini Definisinya Juga Jelas Jadi Kalau Bapak Daripada PEDA PEDA Yang Mana Gitu Kan Karena Yang Saya Tahu Ini Berdasarkan Berapa Perubahan Hanya PEDA Nomor Enam Pak Jadi Makanya Saya Pengen Lihat Arahan Tataruhannya Seperti Apa Mengajunya Kepada Apa Karena Bisa Itu Ada Petanya Ada Petanya Saya Mempelajari Pak Saya Saya Asal Ngomong Datang Kadir Gitu Kan Jadi Mana Arah Tataruhannya Dasarnya Dari Mana Ngacu Kadir Kau Tidak Mengacu Kesini Berarti Adalah Perbuatan Menyelang Hukum Om Rahmat Bagi In Ya Artinya Yang Dipakai Dasar Dasar Untuk Mengeluarkan Arahan Itu Pak PUPR Penjelasannya Tentang Pola Ruang Bukan Struktur Ruang Rencana Jalan Yang Dibangun Itu Terpetakan Jalur Jalurnya Nah Disana Yang Lewati Kawasan Apa Saja Yang Dilewati Jalan Tersebut Jadi Memang Di Arah Tata Ruang Yang Dikeluarkan Itu Memuat Pola Ruang Kawasan Kawasan Yang Terlewat Jalan Tersebut Oke Maaf Penjelasan Yang Mana Karena Di Lampirannya Saja Ini Terbukti Lampiran Lampirannya Ada Penjelasan Penjelasannya Ada Mau Dimulai Dari Mana Lampiran Lampirannya Maksudnya Gini Pak Di Arah Hantar Terbang Itu Kita Memuat Atau Menjelaskan Terkait Dengan Lokasi Yang Dibangun Termasuk Dalam Kawasan Apa Di Dalam Pola Ruang Artinya Ini Sudah Dibangun Ini Sudah Dibangun Bukan Yang Yang Sudah Dibangun Yang Harus Mengacu Kepada Perda Nomor 6 Tahun 2019 Ini Bukan Rencana Pak Iya Ulang Pedah Ulang Pedah Supaya Anda Jalan Jalan Lidien Nanti Bisi Dibui Pak Di Sisi Dibui Pak Tak Iya Iya Ini Urusan Yang Buker Hati Hati Pak Teknokrasi Teknokrasi Gitu Mana Mana Gitu Kata Kata Pak Pak Indra Sudah Belum Dihitung Enggak Dibangun Itu Kan Yang Yang Jadi Mas Itu Yang Seperti Saya Jelaskan Dari Pak Ini Perizinan Belum Belum Ini Sudah Dibangun Itu Yang Jadi Masalah Itu Oke Izin Itu Menurut Saya Nomor Berapa Izin Itu Harus Mengacu Kepada Perda Nomor 6 Oke Izin Itu Karena Rencana Pembangunan Luas Ini Diatur Pak Semuanya Disini Pek Bangunan Oke Diatur Ini Dipakai Dasar Acuan Kalau Itu Yang Di Dalam Lapiran Itu Luas Luas Jalan Sudah Ada Pak Betul Saya Tidak Berbicara Tadi Berbicara Pembangunan Nih Pembangunan Itu Mestinya Mengacu Kepada Perda Karena Ini Dibuat DPR Artinya Ini Harus Mengacu Kepada Ini Jadi Bapak Ngacu Kan Nah Gitu Kan Jangan Sampai Ngacu Karena Dudung Pak Ngacu Karena Jabatan Pak Jangan Sampai Seperti Itu Pak Ini Sansi Sansi Pak Ini Saya Bacakan Setiap Orang Yang Tidak Mentaati Rencana Tata Ruang Yang Telah Ditetapkan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasar 61 Rup A Yang Mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang Fungsi Ruang Sudah Perubah Pak Sekarang Sudah Berubah Sudah Dibangun Dipidana Dengan Pidana Paling Lama 3 Tahun Dan Denda Paling Banyak 500 Juta Rupiah Di Pasal 73 Lebih Ekstrim Lagi Pak Setiap Pejabat Pemerintah Yang Berbenang Yang Menerbitkan Ijin Tidak Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 37 Ayat 7 Dipidana Dengan Pidana Penjara Paling Lama 5 Tahun Dan Didenda Paling Banyak 500 Juta Ayat Selain Sansi Pidana Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat 1 Pelaku Dapat Dikenai Pidana Tambahan Berubah Pemberhentian Secara Tidak Hormat Dari Jabatannya Undang Yang Berbicara Bukan Dijuanda Artinya Saat Ini Apakah Bapak Membatalkan Atau Membuat On Dengan Rakyat Bapak Dengan Rakyat Saya Itu Kan Terima Kasih Sudah Menghentikan Karena Kita Sudah 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 Terkata Kerja Dengan Ibu Hadis Bahwa Akan Menghentikan Dan Adapun Nanti Sudah Temuan Silahkan Nanti Sudah Sudah Karena Kita Sudah Koviden Dengan Ibu Hadis Bahwa Itu Harus Dihentikan Dulu Harus Disesuaikan Dulu Dengan Aturan Aturan Yang Ada Aturan Aturan Yang Tadi Pak Budi Bilang Bahwa Ini Sesuai Aturan Lulus Sesuai Dengan Aturan Begini Begini Saya Sudah Sampaikan Kami Kami Meminta Untuk Dihentikan Ataupun Kalau Memang Itu Memang Aturan Ya Udah Jangan Diadakan Bukan Dihentikan Untuk Sementara Tapi Dihentikan Tidak Boleh Ada Itu Beran Kalian Itu Beran Kalian Tadi Apa Yang Dibilang Pak Sengdisk PPR Bahwa Kajian Tentang Amdal Kalau Untuk Itu Apakah Bisa Atau Tidak Kalau Memang Dibu Tidak Tidak Dihentikan Kita Jangan Begini Ketika Kami Kemarin Waktu Anggota Saya Kesana Pancaman Bila Bahwa Ini Tidak Setuju Atau Apa Ternyata Ada Lagi Yang Datang Disini Bahwa Ini Setuju Atau Dan Sekarang Nanti Ada Lagi Yang Datang Kesini Bahwa Kami Komis Dua Menghambat Pembangunan Itu Tidak Itu Ya Pak Ya Bahwa Nanti Jangan Sampai Ada Yang Begitu Lagi Ketika Memang Sudah Beres Audensi Ini Ada Lagi Yang Beraudensi Kesini Mengira Kita Komis Dua Yang Menghentikan Pembangunan Ini Sudah Ada Kami Dan Barangkali Kawan-kawan Kami Kawan-kawan Barangkali Dari Pemerhati Bapak Aturan Daripada Ada Masalah Hukum Nanti Ketika Sama Dengan Bumi Perkembangan Sudah Ada Polisnya Ini Bersalah Dari Sekarang Ini Coba Pak Asda Nanti Ini Mau Dibuara Karena Memang Aturan Yang Tadi Yang Disampaikan Paburi Bahwa Ini Aturannya Jelas Tidak Ada Itu Sedikit Saya Tambahin Kita Dari DPP 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 Proyek Sudah Berjalan Ya Pak Terus Tiba Tiba Dihentikan Segera Disini Kan Ada Sansi Administrasi Yang Sansi Hukum Ya Terus Kira-kira Siapa Yang Bertanggung Di Dan Begitu Juga Kita Berapa Kali Melayangkan Surat Terkait Kepada POP Kompeten Garut Sementara Kita Berapa Kali Berulang Kali Menanyakan Surat Kabin Sendiri Mengatakan Kalau Surat Tidak Pernah Dijawab Disini Pak Artinya Kan Instansi Perlu Diperhatikan Kepada Bupati Terkait Dan Begitu Juga Dewan Terkait Untuk Memerhatikan Sebenarnya Yang Bang Angkat Ini Kan Kepala Dinas Terus Sangsi Yang Diberikan Kepada Kabin Itu Untuk Sebagai Kita Sebagai LSM Atau Kontrol Sebagian Pembangunan Itu Kan Terkait Dengan Kerugian Negara Ya Pak Itu Ada Beberapa Surat Yang Sudah Kita Layankan Juga Ke VPR Yang Sampai Sekarang Ini Belum Ada Artinya Balasan Surat Karena Kabin Mengatakan Surat Tidak Pernah Dijawab Ketika Ada Masuk Sini Pak Bahasa Ini Sekir Rizkan Untuk S-TAP Diterkait Kabin Ya Kabin Amit Jalan Pak Artinya Ini Tolong Diperhatikan Pak Dan Kedua Tadi Pertama Sekali Saya Bilang Sanksi Administrasi Dengan Satu Hukumnya Siapa Yang Bertanggung Di Sementara Itu Pekerjaan Sudah Berjalan Dan Dihentikan Itu Pake Anggaran Uang Rakyat Nah Itu Saja Cukup Kami Mengenuh Surat Pernyataan Dari Dina Dio Pera Pak Dibatalkan Kalau tidak Saya mengunduh itu Dan Saya akan Melaporkan Para pihak Yang terlibat Atas pembangunan Jalan tersebut Karena pembangunan Sudah kan Meskipun belum selesai Tapi itu sudah Kami akan Melaporkan Saat ini juga Kami akan Buat laporannya Ke Keputu Najabar Keputu Najabar Kalau melihat Jawaban Demi jawaban Dari intansi terkait Menurut Akan Seperti apa Jawabannya Tidak Tidak ada Satupun Alasan Pembenar Atas Kegiatan tersebut Jadi tidak Relevan Dengan Kondisi yang ada Kalau dari Pernyataan Pak Deddy Supriyadi Kalau tidak Salah Tadi Yang menyatakan Ketika dia Melakukan Musrembang Atau Reses Itu katanya Tidak ada Tidak ada Lalu Kenapa Tiba-tiba muncul Tidak ada Nah Itulah Artinya Ini Dipaksakan Ini Pernyataan Dari Anggota Tidak ada Ini ada apa Dengan Pemkap Garut Ada apa Dengan PUPR Ada apa Dengan DLHKP Oke Kan Apakah mereka Menjawab itu Mengada-ngada Atau Seperti apa Saya pikir Mereka Tanpa dasar Jawaban yang Tanpa dasar Ngawur Absur Buntuk kami Definisi jalan Padahal Itu adalah Teknokrat Oke Anikrasi Yang ada Dari PUPR Dependisi jalan Saya tidak tahu Dengan alasan Saya bukan Bidangnya Kalau secara Aturan Apakah memang Bisa Masyarakat Mengajukan Langsung Diakomodir oleh Pemda Saya pikir Itu harus Menulai Persekutasi Dengan Konstitusi Dengan Aturan Yang ada Oke Kalau Langsung Mengajukan Hayang Anu Hayang Anu Bisa Siapapun Jadi Tidak Biasa Seperti Itulah Kenapa Tidak Dipertanyakan Tadi Tentang Masyarakat Yang mana Yang mengajukan Sehingga Langsung Diakomodir Oke Karena Mungkin Tadi Wakunya Sangat Terbatas Jadi Kami Lebih Mengutamakan Substansi Substansi Permasalahnya Karena Kami Tidak Mau Kalau Perbicara Akhirnya Dijadikan Komoditi Saja Dijadikan Korban Saja Atas Dasar Rakyat Atas Sama Rakyat Oke Saya kesampingkan Masalah itunya Yang penting Substansinya Hari ini Karena pembangunannya Sudah dilakukan Artinya Ada pelaku Ada pelaku Saya akan melaporkan Para pihak yang berlibat Dalam Pembangunan Jalan Koros Saja Sarih SDIJ